ini lah tuh ini kiri kanan gua tuh semuanya makam ya nggak ada rumah nggak ada ini semuanya makam sampai ujung tak sampai kapan sampai ujungnya nggak sampai mana ya itu dulu tempatnya suka dipakai cornering corneringan ya nih makanya banyak banget bekas-bekas garis putih kayak gini tuh bekas step orang-orang lagi pada corneringan kalau corneringan tuh dulu motor motor ya motor gini dipakai bering-bering kayak gini nih kayak gitu Assalamualaikum tuh jadi ini seperti ini ya makamnya Assalamualaikum maaf mengunjungi ya tuh jadi tulisan-tulisannya tuh tulisan Chinese ini bener-bener Chinese ya dengan ukiran ornamen-ornamennya yang emang karakteristiknya banget gitu kalau misalkan di Chinese seperti ini dengan kuil-kuil yang yang seperti ini ini tempat duduk gitu ya Oke gila gua memberanikan diri ke tempat gini hehehe gapapa sih asal kita datang esokan aja ya Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gua saya di Arias ADCR Channel Gila cuy ya kali ini gua sekarang lagi berada di jalan Cikadut Bandung siapa yang tidak tahu Cikadut di desa hahaha ini maaf ya openingnya gua sambil jalan karena kalau misalkan diem dulu agak lama waktunya gitu Pak hahaha Oke guys apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan gua disini dalam keadaan saya Tauh aviat semoga kalian berkadecki yang berlimpah oleh Allah SWT ini sekarang kita masuk ke sini ya gue gila Aduh mobil badak banget wah wah gila-gila cok karena kita mau explore ke makam ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya dikubur hehehe oke nih disini awal masuk aja udah kelihatan nih ya tuh ini makam Cina ini makan Cikadut kita gas gun wuh nanjak banget pak ini jalan jalan sini enak banget ya kosong jalannya Pak Aduh mudah-mudahan tidak ada hal-hal mistis yang terjadi ya hahaha jadi gua cuma hanya untuk semata-mata jalan-jalan aja lah ya tuh jadi seperti di situasi makam Cina di Cikadut Bandung ya jalannya sepi banget dan masih ada beberapa kendaraan yang lalu lalang nih seperti angkot dan kolbuntung nih ini makamnya Aduh jalan nih gila Pak bolong banget banget kagak kelihatan sorry ya hahaha nih tuh Astagfirullah kenapa sih gua masukin ke jalan-jalan yang kotornya motor bersih banget lupa udah gua cuci sebelum konten ya Aduh warah bertarabat ini kita explore-explore ke makam Cina ya mungkin orang Bandung udah pada tahun nih eh area sini sebenernya enak banget tuh viewnya langsung ke kota gitu pemandangannya tuh area Bandung Timur ini masih masih banyak banget ya orang lalu lalang di daerah sini jadi enggak terlalu sepi-sepi banget lah ya Oke mulai nanya menanjak waduh isi bapak kebut-kebutan hahaha lihat-lihat loh ini jalannya banyak yang berlubang kayak gini nih banyak yang berlubang-berlubang bolong-bolong jadi kita bawahnya harus agak sedikit santai jangan terburu-buru seperti inilah tuh ini kiri kanan gua tuh semuanya makam ya enggak ada rumah enggak ada ini semuanya makam sampai ujung entah sampai kapan nih sampai ujungnya enggak sampai mana ya makam semua tuh tapi kalau malem nih kayaknya kerasa angker banget Pak hahaha tuh ada orang yang lagi duduk disini juga oke ada yang lagi nangkering ini enggak tahu nangkeringnya kenapa Pak enggak nangkering dimakam lagi ya Aduh gila jalannya cuy kotor banget ya elah si Arsena kenapa harus ngambil sini sih kontennya kok harus ke tempat yang kayak gini gitu ya Aduh gila cuy lihat jalannya baecek banget ya habis hujan sih Bandung dicin lho hati-hati apalagi motorbit ya kalian tahu sendirilah gua sering banget ngebahas masalah motorbit deluxe dengan kondisi bannya yang sangat seperti di sabun itu Pak Aduh jadi harus sedikit hati-hati ya kalau misalkan kalian yang menerobos ke jalan-jalan licin atau berpasir atau aspal yang emang mengkilap itu sangat rawan banget bagi motor ini ya berbahaya itu kalau lurus kemana sih gua belum pernah kalau lurus ya nanti kita coba cuy eksperimen tapi gua belum berani kayak sepi banget nih kita lurus aja lah nanti coba ke area kiri yang tadi ya Oke boh ini gila di depan yang motor apa-apa gede banget wih gila nggak bersih hehehe Aduh sorry cuy ini kalau misalkan kameranya kurang stabil ya karena jalannya emang bergelombang-gelombang banget gitu tuh banyak bolong belum kayak gini nih elah atau mobil aja sampai goyang-goyang Pak hahaha Oke sen-sen ya readingnya nyantui aja oke bolong-bolong lagi guys sambil kanan-ambil kirim ya kanan-kiri dan ada mobil di depan abir zawi gil lah Oke jadi itu sejarahnya enggak tahu gimana ya banyak banget makam Cina dan gap ini makamnya Apakah sudah pada lama atau gimana atau baru karena tulisannya pun tulisannya tulisan Chinese ya gua belum bisa baca tuh tulisannya tulisan Chinese semua nggak bisa baca nih artinya apa gitu itu ada yang lagi galih cuy mungkin itu makam baru ya Oke wah ini gila jalannya lebih parah dari yang tadi cuy uh absurd banget ini betul Gile lihat ini bolongnya ampe wah parah ini motor sorry ya Superboy kecapean nih kalau bisa kan dikasih jalan kayak gini hahaha eh alah parah banget cuy parah-parah kita sumpah nih bisa di sini nih ada lapang tuh enak nih buat ke review-review gitu ya hehehe cuman gua agak takut dia ada sedikit bulu kuduk berinding itu ya pengen nge-review-review di situ tapi kita nanti coba ya kita coba jangan cuy tapi nggak enak eh takutnya ada apa gitu ya Aduh ini tempat itu kuil-kuilnya tuh pasti banyaknya warna merah dan biru gitu ornamen-ornamen itu selalu ada naga gitu ya kalau Chinese tuh oh gila Pak ini ada lapang lapang apa ya buat ngadu manuk gitu kalau kita coba ya kebawah ke lapang yang tadi aja gua penasaran sih ngeberaniin diri aja lah ya Oke nggak sih gas gun gas gun ya Oke kita gas gun dari sini kita belok dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim wuuh oh gila cuy ini explore-nya pada bener explore makam banget makam Cina lagi ya lah penjalannya asli juga kayak berasa naik warna apa gitu ya goyang-goyang gini berlubang-lubang tidak ada yang jualan bensin cuy jualan bensin dimakam loh gila dan ini jalannya sudah nggak terlalu keurus ya karena emang apa ya ya tempat umum lah makam umum tuh jalannya berlubang gila boh gila ngerusak Sobreker ini cuy jalannya ampun parah bet-parah bet sumpah Oke kita mau explore-explore ya ke sini nih ada lapang cuy kita mau coba masuk lapang ya tapi gua malu eh aman nggak ya aman nggak ya kita coba aja nih ini lapang cuy gede banget tuh ini nggak tahu disana ada apa ya kita lihat dulu Assalamualaikum ini kuil makam Cina cuy Oke ini tuh dulu tempatnya suka dipakai cornering-corneringan ya nih makanya banyak banget bekas-bekas garis putih kayak gini tuh bekas step orang-orang lagi pada corneringan kalau corneringan tuh dulu motor ya motor gini dipakai miring-miring kayak gini nih kayak gitu cuman kita jangan tiru ya ini tempat pemakaman jadi kita harus sopan juga kita datang harus dengan sopan ya kita coba istirahat dulu mudah-mudahan enggak ada orang sih ya gua takut juga sih kalau misalkan ada orang gila cuy kita mau explore aja gitu ya explore katanya kita lihat makamnya seperti apa Bismillah Assalamualaikum maaf ya gua disini muslim jadi bilang Assalamualaikum sesuai dengan agamanya aja ya tuh jadi tulisan tulisannya tuh tulisan Chinese ini bener-bener Chinese ya dengan ukiran dan ornamen-ornamennya yang emang karakteristiknya banget gitu kalau misalkan di Chinese seperti ini dengan kuil-kuil yang seperti ini ini tempat duduk gitu ya oke gila gua memberanikan diri ke tempat gini hehehe gapapa sih setelah kita datangnya sopan aja ya oke jadi tempatnya seperti ini tuh kuilnya tulisannya Cina jadi gua nggak tahu nih tahun berapa dibuatnya atau tulisannya apa gua juga nggak tahu ini juga dihiasi sama tanaman-tanaman seperti ini dan disampingnya juga ya ini disampingnya juga sama makamnya makam-makam mungkin ya kalau misalkan sebutannya Cina gue nggak tahu nih sama seperti itu aduh gua sedikit ngos-ngosan nih enggak banget ya kayak penggap gitu disini ini superboy ya tuh area sana juga itu masih kuil-kuilan warna merah kelihatan ya gede banget jadi makamnya Cina itu emang yang unik-unik dan keren sebetulnya ya dengan ornamen yang emang ciri khas banget dari China itu emang seperti itu jadi okelah kita sudah dulu eksplornya hehehe dari segitu cuy eksplor kali ini gua ya ke makam Cina jadi disini gua nggak ada bermaksud apa-apa cuma ingin berkunjung dan ingin mengetahui seperti apa sih pemakaman Cikadut Bandung ya dan seperti itu oke jadi terima kasih sebanyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk klik tombol like comment dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali see you gue next video bye peace wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati